Intro Istri dari Indra Beti, Aldila Jelita mengonfirmasi kondisi kesehatan sang suami yang tengah menurun Aldila menyebutkan bahwa tekanan darah Indra Beti kembali meningkat sehingga menyebabkan pendaraan di saraf pembuluh darahnya Sebelum lanjut ke inti dari kabar ini, luangkanlah jari jemari kalian untuk menekan tombol notif di bawah Jika sudah, simak baik-baik videonya Kondisi ini sendiri bisa terjadi karena Indra Beti kelelahan setelah dijenguk banyak orang Hari ini, doain aja Mas Indra agak menurun kesehatannya Jadi dia bisa dibilang karena kelelahan Jadi tensinya agak naik, ucap Aldila Melihat kondisi sang artis semakin memburuk Serta istri yang mulai menggalang dana Hati kecil Kaisang tersentuh untuk membantu meringankan beban istri Indra Beti Tersiar kabar keluarga Indra Beti membutuhkan dana 1 miliar lebih Selama sakit hingga saat ini, Kaisang lantas akan segera mempersiapkan semua itu khusus demi sang presenter Di sisi lain, Aldila mengutarakan Terus pendaraan juga di saraf pembuluh darahnya, itu jadi agak banyak lagi imbuhnya Tak hanya itu, Aldila juga menyampaikan kesulitan yang harus dihadapi keluarganya akibat musibah ini Ibu dari dua anak ini mengaku bahwa ke depannya sang suami masih harus melakukan serangkaian Tindakan untuk proses pemulihan Bahkan, menurut dokter, Indra Beti diperkirakan akan direwat di rumah sakit selama 20 hari ke depan Tampaknya 20 hari ke depan Mas Beti akan di sini, ujar Aldila Terkait hal ini, Aldila mengaku tagian rumah sakit sudah membengkak padahal baru hari keempat sejak Bekti dirawat Oleh karena itu, Aldila dan keluarga sepakat untuk membuat penggalangan dana untuk biaya rumah sakit Indra Beti Biayanya sudah sangat besar di hari keempat ini Aku mau memberi tahu kalau kami lagi agak berat Kami lagi usahakan banget Kami lagi ingin buka penggalangan dana untuk Mas Indra Ungkapnya Aldila merasa beruntung Karena hingga saat ini ada beberapa teman yang telah membantu keluarganya Rencananya, perempuan keturunan Arab dan Belanda ini Juga akan meminta bantuan teman-teman lain untuk menyebarkan informasi tentang penggalangan dana ini Aku sudah broadcast ke beberapa teman Alhamdulillah, ada beberapa yang sudah memberikan kebaikan dan keikhlasannya Alhamdulillah, lanjut Aldila Terakhir, Aldila sangat berharap ada banyak orang yang bisa membantu keluarganya untuk kesembuhan Indra Bekti Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Indra Bekti ditemukan pingsan di kamar mandi pada Rabu 28 Desember tahun 2022 lalu Setelah dilarikan ke IGD Rumah Sakit Abdi Waloyo Indra Bekti didiagnosa mengalami pendaraan otak Akibat pecahnya pembuluh darah di kepala bagian kiri Presenter berusia 45 tahun ini Kemudian segera menjalani operasi sebanyak 2 kali dan mendapatkan perawatan intensif Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini